Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan riang disini dan di video kali ini teman-teman kita cobain main game mega quarium teman-teman kita langsung new game aja terus disini ini ada campaigns teman-teman jadi ini terus kempes ini harusnya kayak semacam alur cerita kayak gitu teman-teman meskipun game-game tycoon kayak gini harusnya tetap nggak ada ceritanya ya teman-teman jadi kayak semacam ada misi-misinya kayak gitu teman-teman terus disini ada difficulty artinya ada izi normal hard sama brutal teman-teman tapi kita coba pilih yang brutal aja sih bedanya apa ini ada capital cost teman-teman kemudian ada animal food and salaries jadi harganya makanan ikannya sama gaji pegawai sepertinya teman-teman kemudian ada animal fragility ini kayaknya rentan sakit atau enggaknya kayak gitu deh mungkin teman-teman terus kemudian ini ada probabilitas kalau si ikannya itu bakal jadi kanibal Hai terus ada apa ini Prestige generation ini lima oh ya jadi ini Prestige nya sepertinya ada kayak reputasi kayak gitu teman-teman jadi kalau lebih muda itu lebih cepet reputasinya buat naik teman-teman kemudian disini juga ada lu ini kok sama breeding atau breeding fry atau X survival sebenarnya kalau telur telur-telur ikannya itu ada itu peluang netesnya kayak gitu teman-teman ini 2% lebih banyak tapi ini kok sama semua tapi kita pilih yang normal aja sih terus kemudian disini juga ada Freshwater frenzy teman-teman Oh jadi kita harus ini sih direkomendasikan yang original campaigns terlebih dahulu terus disini juga ada mode sandbox waduh ini mode sandbox jadi lebih banyak ininya teman-teman ada mode standard ada quickstart limited supply full unlock ini jadi kayaknya udah jadi kita tinggal ngatur ngatur-ngatur aja kayak gitu teman-teman jadi kita pilih yang campaigns terlebih dahulu aja teman-teman kita peniliran the basic here establish a small aquarium from scratch Oke kita pilih ini apa nih you have been taxed with building a small aquarium from scratch here at Sunnyside jadi ini kita memulai bikin bisnis baru teman-teman menjadi apa ya bikin kayak toko ikan kayak gitu teman-teman dari di Sunnyside kayaknya Sunnyside ini kayak semacam kota kecil kayak gitu teman-teman before the investor release any funding they want to make sure you can handle the basic controls complete the objective in the top right of the screen to prove you know what you are doing for more information and any objective shift simply hover Oke di sini ini ada musiknya teman-teman kira-kira bakal kena copyright apa enggak ya kalau ini di videonya bakal kena copyright berarti mungkin di next videonya bakal aku matiin saya teman-teman karena musiknya ini kayak musik EDM soalnya basic info hover Oh jadi begini teman hover over over info button jadi kayak gini hold the right mouse button and move the most up on the camera around the game Oh jadi bisa gini bisa zoom in zoom out terus bisa begini juga teman-teman orbit hai 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 oh ini mana Hai 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 H ini mana coba kita begini Oh keyboard teman-teman jadi langsung bisa kayak gitu Nah ini baru kita disuruh bikin aquariumnya teman-teman basic tanks Oke Mari kita coba lihat ini kita pilih basic tanks coba kita taruh di sebelah sini aja teman-teman di pojokan Oke harusnya empat juga bisa sih kemudian basic filter teman-teman invalid placement harusnya dipasang di sebelah mana ini di sini kah Oh ternyata harus di luarnya teman-teman teman-teman kalau gitu kurang bagus dong ini dong kalau di luar kayak gini jadi kelihatannya jadi aneh teman-teman ini bisa dipindahin enggak ya bisa di move enggak ini teman-teman Hai oh sayangnya nggak bisa di move teman-teman jadi kita next time mungkin harus berhati-hati jadi nah ini akan jadinya aneh teman-teman kalau kayak begini jadi nanti gimana cara mereka bisa ngeliat Nah terus ini apa ini nah ini kan nggak bisa ngeliat soalnya teman-teman jadi kayaknya perlu kita delete terlebih dahulu loh ini cara delete nya gimana Oh bisa begitu teman-teman jadi mungkin kita bikin seperti ini nah seperti ini saja teman-teman jadi ini kita pindah kita taruh sini ini Hai lah kenapa ini Oh jadi teman-teman itu kita nggak bisa langsung kayak begitu jadi Oke paham 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 teman-teman jadi kita taruh sini saja teman-teman nah seperti ini nah seperti ini teman-teman jadi ini bisa di akses kayak gitu nantinya jadi mungkin kalau ini kok nggak bisa Oh begini teman-teman Hai jadi kalau misalkan alat-alat ini teman-teman kalau butuh maintenance jadi nanti staffnya itu bisa masuk kayak gitu jadi kalau tadi ditumpuk itu nggak bisa teman-teman jadi ini logikanya adalah per tile ini teman-teman kayak gitu jadi kalau ini terblok berarti nggak bisa diakses kalau gitu apa nih add some Azure demo iseles itu apa Azure demo iseles Oh nama ikan teman-teman Oke kita kasih disini begini begini Oke sudah kita sementara kasih begini saja deh teman-teman kasih satu-satu atau kita kasih begini ya kita kasih begini saja deh add some decoration to your tanks Oke kita kasih dekorasi ada si di letus-satu sini kan itu teman-teman am apa ya namanya selada atau selada air lebih selada laut Oke kita kasih disini built-on orange pellet dispenser nah ini ditaruh dimana ini Oh cara putarnya bisa pakai mouse wheel teman-teman kalau ditaruh disini nanti malah nggak bisa ini Oke kita coba terlebih dahulu aja sih tapi berarti ini kita harus perhatikan layoutnya teman-teman jangan sampai ada yang ngeblok kayak gitu build a tool station kok ini Scroll station nya baru disini ini teman-teman harusnya kan dari tadi disitu begini Oke sudah hire an Aquarius cara nge-hire nya gimana nih staflu after your livestock by making sure they get fed HD and by maintaining the equipment letter and you'll also need staff to and reach your guest visit staff window mana ini ini nggak ada lho 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 staff window inikah Oh iya staff window teman-teman kemudian ini oh ini ada opsinya teman-teman sepertinya Oh ini ada Thailand nya fitness bagus fitness ini apa nih fitness determines natural talent for cleaning and the gift shop it also determines the most fit of your staff Hai Oke jadi kalau fitnessnya ini semakin tinggi berarti speed jalannya ketep kecepatan dan jalannya itu semakin cepat teman-teman kemudian precision natural talent for fixing and to a laser extent feeding Oh jadi kalau precision ini bagus untuk memperbaiki sesuatu teman-teman sama kalau ngasih makan kayak gitu eh bagusnya precision ini kalau empati ini juga untuk makan tamat teman-teman kemudian memori 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 buat apa nih Oh kalau memorinya bagus itu nanti XP yang didapat sama staffnya ini lebih gede teman-teman lebih kenceng dapat XP nya gitulah pokoknya Hai berarti ini ada sistem XP juga mungkin ini nanti statusnya bakalan bisa naik teman-teman karisma talking buat apa talking teman-teman kemudian ini skillnya ada feeding sama fixing Oke Oh jadi ini teman-teman ehm karena from Empathy mana Empathy disini itu jadi kayaknya semakin besar empatinya itu nanti minus dari gift shopnya teman-teman nah kayak gitu precision kayak gitu Oke Oke jadi beberapa stats nanti itu bakalan bisa mengurangi stats yang lain teman-teman jadi kayaknya kita hire aja sih semua ini dua-duanya teman-teman Open your aquarium cara punya gimana when you are ready open your aquarium by clicking on the bottom on the button at the bottom of the screen Oh ini klik to open Oke kita buka teman-teman ini ada pengunjung pertama well done your basic aquarium is up and running and your first guest has arrived whenever a guest enters your aquarium they will pay you some dollar of some money to enter in addition as the experience your displays they will reward you with ekologi ekologi ini yang ini teman-teman tapi buat apa nih points with you can use to unlock new animals for your aquarium Oh jadi ini nanti ada kayak semacam ini teman-teman jadi untuk yang ekologi ini fungsinya buat meng-unlock teman-teman sepertinya mungkin unlock Apakah cuman untuk meng-unlock new animals aja Oh begitu teman-teman jadi apa nih choose project letter or cheat dot t-back hmm oke choose now jadi ini bisa di-pause nggak bisa di-pause nggak waduh nggak bisa di-pause ternyata teman-teman UF unlock Oke sebentar sebentar jadi teman-teman ini itu bisa dipindahin Oke jadi ini itu dispensernya itu tempe semacam box tempat itu sih teman-teman jadi bukan sistem yang otomatis gitu loh jadi kalau begitu ini kita pindahin saja did you know you can move animals and decoration between tanks first select the tanks containing the object you wish to move dan select the move tool Oh bisa ternyata Oke jadi ini bisa kita pindahin ke sini teman-teman nah ini kita campur di sini ini kayak begitu jadi ini kosong nanti ikannya yang baru kita taruh di situ nah disini ini teman-teman ternyata ini kan bukan otomatis tuh sistemnya jadi kita taruh di sini saja kayak gitu jadi ini kayak tempat kotak kayak gitu teman-teman orang ini ngapain kok ngeliatin hitter Hai Oke sekarang kita fokus ini teman-teman pause the game caranya gimana pause the game whenever you like by clicking the time control or pressing spacebar you can even build while pause Oke lah ini kenapa kok cuman fast-forward aja kok nggak ada Oh ternyata ngeklik yang ini teman-teman bukan yang ini Hai ekspand your floor space caranya gimana Hai ekspand your accordion floor space to make room new time bla 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 first select the expand tool to the left of the screen mana nih inikah kok nggak ada lah kok nggak ada Oh ini sepertinya nah ini teman-teman oh iya tuh the top left of the screen look for a button with four tiles on it now press and drag the left mouse mouse button to design an area next to your existing Oke mungkin kita taruh di sebelah sini teman-teman tapi ini biayanya berapa nih 490 oke Wah ini sayangnya teman-teman kita pas bikin ini itu kayak nggak ada ukuran meterannya Oh ini ada sih di bawah situ teman-teman coba kita Oh nggak bisa kalau begini Oke deh kita langsung begini kita bikin begini teman-teman Oh jadi ini ada temboknya teman-teman nggak bisa langsung kayak gitu sayang sekali bisa di cancel nggak Hai waduh ini aku tadi mencet apa teman-teman tuh ini kenapa kok begini Oke deh biar kayak gini terlebih dahulu aja teman-teman with a Lord steng Lord steng kita sudah ada Lord steng tapi kalau nggak ada ini walls platform Oh jadi kita bisa bikin basic tank tapi ukurannya itu lebih besar tapi ukurannya itu lebih besar teman-teman Hai Oke mari kita coba kita mungkin taruh tengah sini saja teman-teman Hai Oh nggak bisa cuman gitu doang Oke basic filter kita taruh sini aja terus kemudian basic hitter juga kita taruh sini ini add some Orchid Orchid mana Orchid Orchid mana cuy Oh dotty bags teman-teman ini nama ikannya teman-teman Astagfirullah oke sudah you have you may have noticed set of icon attach to its animal you research and acquire this are known as the animal scare requirement failure to meet this will reduce the health of your animals and could lead to death your investors have errands for you to akses a new fish called the half and half chromis let's take a look and at its care requirement Oh ini jadi teman-teman ini itu mirip jadi kayak game yang dulu pernah aku mainin yang apa ya yang simulasi tambak kayak gitu teman-teman jadi disini itu tiap ikan itu emang ada kebutuhan-kebutuhan yang sendiri-sendiri teman-teman jadi antara ikan itu punya kebutuhan yang berbeda kayak gitu kayak ini contohnya require water quality 50% kayak gitu terus kemudian ini dengan adanya ikan ini nanti bisa men-generate dua reputasi atau dua prestige teman-teman kemudian setiap ada pengunjung yang melihat ikan ini nanti bakalan kita dapat eh berapa nih dapat ekologi dapat enam ekologi berarti teman-teman kalau para pengunjung lihat ikan ini kemudian saiznya itu tiga teman-teman jadi kalau tiap kali satu kita ngeklik kayak gitu nanti disini tuh bakalan terisi semacam tiga space kayak gitu tropical this tank's temperature must be greater or equal to each it's apa itu teman-teman yaudah pokoknya solar needs to be in a group of at least 4 half and half chromis oke Oh kita harus memperhatikan itu teman-teman biar enggak salah enggak salah care teman-teman enggak salah perawatan ini Oh ya orange pellet kita belum ini caranya ngasih pintu gimana coba build a tank with at least one half and half chromis waduh ini berarti kita harus expand lagi teman-teman disini karena disini kurang nih Oh caranya teman-teman biar ini itu terbuka gini kita harus begini teman-teman nah kayak gitu ternyata ah kenapa enggak dari tadi kalau gitu ini kita pindah terlebih dahulu teman-teman Nah ini kita pindah di sebelah sini saja terus kita bikin tank selagi disini teman-teman dengan ukuran yang sama besarnya kayaknya disini juga masih bisa oke kayaknya ini juga perlu kita tambah seperti ini deh teman-teman Nah seperti ini teman-teman jadi disini itu bisa tembus kayak gitu teman-teman Oke begitu ternyata habis itu ini disini kita perlu kasih hitter berarti teman-teman sufficient water quality ini ini apa nih gitu ini nggak mungkin kita campur disini teman-teman tank depth this tank has a depth of one some objects can only be plus in the tanks with Oh berarti ini ada kedalaman aquariumnya teman-teman mungkin ada kayak semacam ikan-ikan hiu kayak gitu mungkin kan biasanya kalau kita lihat DC word kayak gitu kan mereka aquariumnya kayak tinggi dan besar kayak gitu teman-teman oke kita coba kasih mana nih basic filter kita taruh sini kemudian basic hitter nya juga kita taruh sini at least one half and half chromis oh namanya ini teman-teman oke sudah pas teman-teman Sekarang kalian memiliki beberapa spesies yang berbeda di aquariumnya kalian harus bisa berangkat dengan cepat ranking up akan langsung menunjukkan peralatan baru, dekorasi, dan fasilitas dan meningkatkan repertori dari animasi yang terdapat untuk penelitian ada lebih banyak, semakin lebih tinggi, semakin lebih banyak gas yang kalian menyebabkan dan semakin lebih banyak mereka bisa bayar untuk masukin aquarium ranking up terjadi sebabnya generasi presti next point this are earned whenever a guys enjoy something in your aquarium there are many ways to earn prestige but you will earn the majority with your animals thanks and decoration your next objective is to rank up after which you will be able to unlock the animals required for your remaining objective oke ini kita lanjutkan teman-teman jadi kini kita tunggu emm ini oh ternyata ini bisa view kayak gini ini gini kita balikin oke gini oke kita percepat saja teman-teman red 6 strength oke kita naik jadi level 2 kita dapet apa aja ini ada kombi mini ini apa ini hitting and filtering oh jadi ini ada gak perlu 2 alat ini teman-teman jadi bisa di kombinasi ini oh tapi ini adalah emm hanya untuk aquarium-akwarium yang kecil teman-teman for small cave loving animals sea grapes stays as good they look and can be eaten let's go sepertinya kita juga ada yang kelupaan teman-teman ini ada si lettuce ini apa ini filter power helps maintain basic water quality hmm cuman harganya ini mahal sih teman-teman untuk yang si grapes ini harganya 181 tapi oke lah kita coba kita kasih disini teman-teman kayak gitu terus kita kasih ini juga ini apa nih small rock rock plus 1 cave plus 3 kita kasih small rock saja deh disini teman-teman oke kita lanjutkan unlock the king of demoisel oh ini masih research teman-teman jadi ini ada perlu waktu untuk mengunlock ini teman-teman jadi pas kita unlock itu gak langsung diunlock kayak gitu jadi harus ada di research terlebih dahulu nah ini udah selesai teman-teman ini apa nih wimp cannot be house with a bully oh berarti teman-teman ini adalah mungkin ya ini mungkin antara satu ikan dengan ikan yang lain itu kemungkinan bisa dicampur teman-teman tapi ini kalau menurut aku ya tapi entah apakah emang bisa atau enggak nanti mungkin kita perlu coba oke the king is ultimate beauty not a wimp don't house them with any animals with the bully tag oke mari kita coba teman-teman i quer at least one king demoisels coba ini kita campur disini teman-teman harusnya ini masih gak ada tag bully sih disini teman-teman jadi harusnya bisa kita campur disini coba kita campur disitu apakah bisa astagfirullah kita salah pencet teman-teman pantas kok gak ada kita nah ini dia king demoisel kita taruh disini nice arabian blue line dotty bag ini ikan-ikan yang asing buat aku sih teman-teman jadi ini cocok buat anak-anak juga teman-teman kalau misalkan teman-teman pona udah punya anak SD atau TK kayak gitu kemudian ataupun nakanya kayak gitu bisa disuruh diajakin main game ini selain nama wawasan tentang ke perikanan itu juga bisa meningkatkan apa ya kognisinya teman-teman buat memanajemen kayak gitu teman-teman tapi yang jelas mungkin perlu didampingi karena ini ada banyak bahasa Inggrisnya terus ada hal-hal-hal yang lain yang mungkin masih perlu apa ya dijelasin sama orang dewasa gitu sih bully will faster wins oke jadi ini gak bisa dijadikan satu teman-teman sama si yang king tadi teman-teman berarti kalau misalkan itu tadi mau dicampur teman-teman kayaknya nyampurnya itu disini ini bisa kita jual gak sih ikannya nah gak bisa kita jual ternyata broken a piece of equipment has been broken down this will cause it to slowly lose effectiveness over time a staff member with the fixing role will automatically reduce a toolkit and remedy the problem oke jadi seperti itu kemudian acquire ini teman-teman Arabian kayaknya perlu kita kasih disini nah nice harusnya udah pas waduh ternyata yang Arabian tadi sepertinya gak cukup teman-teman waduh ini water quality nya masih kurang sepertinya teman-teman jadi kayaknya kita perlu tambahin emm mana ya kita perlu tambahin ini sepertinya coba kita taruh disini saja oke nice udah selesai oh udah betul teman-teman yang disini itu king kemudian yang disini baru ada Arabian dan menurut aku teman-teman yang anehnya itu adalah persentasenya ini kenapa kok ini 5-5 nya disini disini 6-3 teman-teman teman-teman yellow tongue this animal is green pellet oke number of ecology sekian waduh ini size nya cukup banyak teman-teman dan ini butuh 60 teman-teman berarti kita ini nampaknya perlu bikin ini lagi sih disini oh ternyata kita bisa hire staff lagi disini ada keterangannya enggak teman-teman day oke day profit building cost net cashflow nya 200 cukup simpel sih ini untuk apa ya grafik bukan grafik sih laporannya teman-teman plan lover oke jadi kita harus bikin disini basic tanks terus bikin oke terus disini kita kasih filter teman-teman sama basic heater juga kita taruh disini terus mana tadi disini dia butuh ini juga oh tapi dia butuh tanaman juga teman-teman dia itu suka tanaman-tanaman kayak gini waduh ini jadi ngoyok banget terus yang kurang ini apa nih oh green pellet kita lupa teman-teman pelet-pelet tempat makanan ikannya mana nih green pellets dispenser nah ini kayaknya kita pindahkan kesini saja sudah dispenser kemudian apalagi ya ini yang kurang waduh suhunya apa nih insufficient heating berarti heater kita perlu tambah lagi teman-teman mungkin kita tambahin yang ini aja sih kombo mini kita waduh ini ternyata besar teman-teman kombo mininya oke bisa ditaruh disini ternyata ini juga cukup hiternya jadi berapa ini sekarang oke nice udah cukup kemudian anim oke kita coba lihat ikannya itu suka yang gimana waduh apa ini this light light cannot be house in a tank with tank lights attached oke dia itu gak suka sama lampu teman-teman berarti suka kegelapan nah ini dia cave lover oke dia suka ngumpet disini makanannya orange pellet teman-teman dan ini itu empat coba kita cari ke yang lain terlebih dahulu disini kapasitasnya masih 14 per 18 ini udah maksimal coba kita tambahkan ke yang disini harusnya aman karena bukan bully teman-teman kita tambahkan kesini oke oke oh ternyata ini filternya kurang teman-teman karena mungkin terlalu banyak terlalu banyak ikan disini jadinya kayak gitu oke jadi ini targetnya baru adalah kita harus dapet 70 prestige teman-teman dan bisa mempertahankannya selama waktu yang ini teman-teman kayaknya kita juga perlu ini teman-teman kita perlu tambahan staff sepertinya yah kenapa kok turun prestigenya kenapa turun oh karena sudah berganti hari sepertinya teman-teman waduh sayang sekali kenapa kok turun ini prestigenya nah syukurnya naik lagi teman-teman you've built sunnyside up to be a great little aquarium and people have start to take notice you have received a job offer to run a larger aquarium over in north woods oke sekarang kita pindah teman-teman you can continue to build here at sunnyside for as long as you want this message will stay in your message log accessible via the button in the left button until you are ready and you are ready to move on to bigger and better things let me know oke langsung gas aja deh teman-teman sekarang kita pindah nih teman-teman kita ditawari pekerjaan di north woods oh ternyata kita juga bisa milih itu teman-teman tiap kali ganti map kita bisa pilih difficulty nya you have been taxed with refurbishing this old aquarium it already has several tanks some decoration and even a couple of surviving fish the aquarium has a healthy source of ecology points but this only unlock new animals to unlock other things with it oh ternyata beda lagi teman-teman ada science points ternyata science points are used to unlock new piece of equipment tanks and facilities oh begitu oke jadi kalau ini ekologi itu bisa buat mengunlock eh ikan-ikan baru teman-teman kemudian kalau yang science points itu nanti buat unlock equipment terus kemudian tank atau aquariumnya kemudian sama fasilitas buat pengunjungnya teman-teman oke terus apa ini combine science across animals build a tool station scroll most ok here at least one stuff berarti ini kita bikin tool station terlebih dahulu mana tool station disini oh ini kok kayak ada oh bisa begini loh teman-teman jadi bisa bikin model kayak gini teman-teman kemudian yang masuk ini hanya bisa staff staff teman-teman oke menarik kalau gitu mungkin ini kita taruh di sini aja kali oke disini mungkin terus disini ini apa perlu kita taruh sini enggak deh biarin disitu aja deh terus habis itu hire at least one staff ini kita hire ini juga kita hire kita hire dua terus apalagi open your aquarium combine across ini ini ikan coba kita lihat teman-teman disini oh disini ada ikan oke mereka sudah cukup disini terus kemudian disini ada yellow tank oh jadi teman-teman yang kanan ini adalah kebutuhannya berapa kayak gitu dan kemudian sekarang yang di sebelah kiri ini kita itu di berapa kayak gitu teman-teman jadi ngelihatnya seperti itu kemudian disini tank ini kosong teman-teman masih belum ada apa-apa kapasitasnya 15 di sini juga masih kosong di sini juga masih oh ternyata udah ada harusnya itu enggak ada sih tapi ya sudah kalau begitu kita pilih ikan mana ikannya oh ternyata ada ini teman-teman ada yang baru royal drama sama zebra murai eel wah ini ada itu teman belut belut zebra murai dia butuh apa aja ini the animal its muscles waduh susah sekali muscles coba kita lihat disini ada apa aja small rocks eel garage terus muscle nya dimana power heaters oh ini ada muscle dispensers teman-teman jadi kita kasih disini aja deh oke nah kita kasih disini teman-teman kemudian kita masukin disini 4 sampai 9 berarti random dong berarti cave lover oke kita masukkan sini oh jadi ada tumbuh teman-teman jadi nanti selama 4 hari bakalan tumbuh size nya jadi 9 teman-teman jadi maksimal 18 terus berarti ini teman-teman decoration yang ini kita pindahin ke sini teman-teman nah kayak gitu terus dia ini suka apalagi ya si ini warning might eat or damage crustan with size when fully ground oke jadi kalau dicampur sama crustaceans kayak begitu ini sayangnya gak bisa begini sih teman-teman gak bisa di klik lagi yang di warna beda itu oke coba kita running terlebih dahulu teman-teman ini size nya bisa kita tambah gak sih coba kita tambah teman-teman bentar ini apa nih walls oh walls ini bisa yang bikin kayak gini teman-teman oke begitu oke ini harusnya udah cukup kita buka great good work the aquarium is restock and it's open to the public once more you may have noticed that all the tanks at not worse are embed into the walls they are called unimaginatively wall tanks oh sepertinya itu emang ada fitur barunya teman-teman tanks yang model seperti ini wall tanks are viewed by guest from one side and access by staff via the other this allow you to keep your equipment behind the closed doors speaking of doors the staff door all allow your stuff through while blocking guest handy oke jadi para pengunjung gak bisa masuk ke ruangan yang seperti ini teman-teman all of this is useful because from rank 3 guest expect your equipment to be hidden away and they will complain otherwise oh jadi begitu teman-teman jadi kalau prestige kita itu udah di level 3 atau di ranking 3 itu pengunjungnya gak mau ngeliat equipment equipment nya ini terlihat teman-teman kayak gitu aduh oke size 3x3 any animal sufficient 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 heating guest cannot access emm ini apa nih warning may eat or damage stony coral clams gorgonians waduh semakin tinggi rankingnya ikan-ikannya ini semakin tinggi dimensinya teman-teman gini 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 33 more food and creates 3 more workforce its size terus dia ini makan muscle kev lover kayaknya yang paling mudah yang ini tuh wr nonprofit ketika Princip U50 int terhormat ini mengalukan begitu teman-teman loh ini kok dislike count specific cannot be house with coral grouper lah ini coral grouper juga teman-teman jadi gimana ini okelah kita coba yang ini terlebih dahululah nah ini kemudian kita bisa research dari science point kita ada basic pump teman-teman kok gak ada keterangannya range can connect to tanks up to tiles away tank limit can connect to up to one tanks oke teman-teman jadi ini kita udah berhasil mengunlock flame angel fish jadi kita ini berapa ini sekarang ini kita poinnya kita bisa ngeliatnya disebelah mana sih kita pilih yang ini terlebih dahulu terus teman-teman disini si zebra morail kita itu udah mulai tumbuh teman-teman dan ini sepertinya udah mulai gak muat karena kebutuhannya ini 65% jadi mungkin kita perlu tambahin ini kita taruh disini teman-teman kita bikin aquarium dengan size 3x3 teman-teman kita coba pilih yang corner tank ini aja disini eh kebalik 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 itu tembok kita taruh disini dan seperti ini teman-teman oke harusnya itu udah ini 2 ini 3 ini 3 oke nice terus abis itu sepertinya ini perlu kita kasih pintu teman-teman disini nah disini kita kasih pintu kemudian ini kita kasih tembok teman-teman dimana ya ada temboknya walls mana ini walls oh ini teman-teman ini walls kita taruh sini nah kayak gini terus disini ini kita kasih staff door juga disini teman-teman terus waduh ini orang-orang ini nanti pada keluar gak ya teman-teman kok kayak terperangkap disini kayak gitu nah terus disini ini kita kasih ikan yang udah kita research sebarusan teman-teman nah ini dia flame angel fish stony corals terus kita kasih ini teman-teman mereka itu suka sama yang seperti ini kita kasih oke sudah kebutuhan ini temperatur oke temperatur terlalu rendah coba kita lihat kebutuhannya berapa untuk temperaturnya oke 55 kayaknya kita perlu kasih ini sih mungkin kita kasih ini cukup teman-teman sementara kita kasih ini dulu aja sih oh ternyata masih kurang teman-teman suhunya dia minta 23 teman-teman berarti mungkin oke ini udah 74 suhunya berarti perlu kita tambah kita kasih heater aja oke udah sesuai kemudian oh green pellet teman-teman kita kasih dimakan green pellet dispenser kita kasih di sebelah sini mungkin terus untuk tools mungkin kita perlu tambah teman-teman kita taruh disini aja karena ini lebih luas guest cannot access waduh bentar-bentar ini kacau teman-teman jadi ini kayaknya temboknya ini perlu kita hapus terlebih dahulu teman-teman atau bisa kita pindahin gak oh iya bisa kita pindahin teman-teman wah kacau ini nah seperti ini nicely done 60 nanti 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 kita dapat disuruh itu mungkin ada objektif baru teman-teman nah teman-teman disini ini kita udah barusan berhasil research coral grouper jadi disini itu ada ikan yang paling demanding teman-teman jadi ini dia itu bakalan tumbuh sampai size-nya itu sekarang 5-9 kalau fully ground kayak gitu kemudian dia itu greedy teman-teman makanya banyak banget terus habis itu dia kayak cave lover teman-teman jadi suka bersembunyi kemudian dia itu gak suka kalau dicampur sama ikan yang sejenisnya teman-teman jadi satu tank satu tangki itu cuman boleh ada dia doang kayak gitu kemudian yang paling bahaya dia kalau dicampur sama ikan yang lain yang size-nya itu 1-3 itu bakalan disakiti atau bahkan dimakan teman-teman jadi sebenarnya si coral grouper ini bisa digabung sama zebra moray eel ini sih teman-teman jadi kayaknya aku bakalan bikin tank baru disini teman-teman kayaknya kita taruh di sebelah sini kita bikin baru teman-teman disini itu ukurannya 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 kayaknya disini terlebih dahulu nah seperti ini kemudian ini kita kasih walls seperti ini teman-teman nah kayak gini terus nanti mungkin disini perlu kita kasih itu sih perlu kita kasih pintu juga disini teman-teman nah terus disini ini kita kasih tank lagi teman-teman kita aku lebih suka tank yang disini jadi bisa dilihat dari depan sama samping jadi kita bikin tank baru disini kita oh disini juga lebih bagus cuman ini bakal menonjol kayak gini teman-teman jadi kayaknya biar seperti ini lagi aja deh nah seperti ini teman-teman nah kayak gini kemudian kita bikin disini kita kasih tembok terus disini kita kasih pintu nanti disini kita juga bikin space buat aquarium mungkin kita disini baru bisa bikin yang seperti ini teman-teman terus kemudian teman-teman disini ini kita bisa kasih kita masukin ikan yang grouper tadi coral grouper dia sukanya ada kif kita masukin kesini terlebih dahulu oke kita masih belum ada filter kita kasih yang power filter aja disini terus dia butuh apalagi ini teman-teman oke suhunya butuh 23 kayaknya kita butuh power heater yang ini kita taruh disini oke sudah cukup kemudian butuh cave teman-teman oh bentar ini cave kayaknya kita bisa pindahin yang ini teman-teman dekorasi ini mana di dekorasi kita bisa pindahin disini oke ini sudah cukup tank 7 terus disini ini zebranya bisa kita pindahin disini harusnya teman-teman nah seperti ini kayaknya ini kita perlu tambahan ini lagi sih butuh tambahan ini lagi nah seperti ini teman-teman oke harusnya ini cukup cocok teman-teman dikombinasi antara zebra morel sama coral grouper cuman ini filternya ada yang kurang jadi perlu kita tambah lagi teman-teman dimana ya ya benar ini gak ya filternya oh ya filter udah betul yang itu disini nanti buntu teman-teman oke disini bisa cukup disitu harusnya tanknya kebutuhannya juga udah melebihi udah bagus cuman ini agak mepet sih harusnya mungkin nanti kalau mereka tumbuh ini bakalan gak cukup baru nanti yang filternya ini kita ganti teman-teman terus disini itu makanya pakai yang ini jadi ini kita pindahin kita taruh di sebelah sini teman-teman nah seperti itu harusnya sudah cukup disini baru udah biar gak ada apa-apa nanti ada ikan yang baru atau apa kita taruh disini teman-teman ini sayangnya sepertinya untuk tanknya ini gak bisa di expand teman-teman sayang banget sih harusnya ada kita bisa nambahin misalkan ini udah terlanjur bikin segini kalau mau ditambahin harusnya bisa sih teman-teman dan ini teman-teman kita juga udah berhasil apa yang ngelarin research dari pump jadi fungsinya pump ini bisa mengkoneksikan antara filter dan heater ke tank ini teman-teman gak harus nempel jadi filter sama hiternya itu gak harus nempel di aquarium lagi teman-teman jadi itu bakalan lebih bagus dan ini juga kita ada misi baru bikin lagun tank teman-teman jadi kita coba bikin disini kita gedein aja lagun tank teman-teman segini nice terus disini kita bikin ruangan baru lagi kita coba bikin di nah kita bikin begini teman-teman itu 123 harusnya nanti di sekitar sini teman-teman jadi ini kita bikin terlebih dahulu aja seperti ini nah kita nanti bikin tembok disini jadi teman-teman disitu nanti ruang khusus staff teman-teman disini ini butuhnya berapa nih ini waduh kapasitasnya tinggi banget teman-teman ini tank depthnya 2 meter entah 2 meter atau gimana teman-teman gak tau sih jadi kita bikin pump disini sekarang oh ini teman-teman jadi ini ada jaraknya itu teman-teman bisa ngeliat itu adalah radiusnya teman-teman dan minimal 3 tiles away mungkin di segini maksimal teman-teman coba kalau kita agak mundur oh gak udah gak apa-apa kita bikin disini berarti itu nanti di tengah adalah ruang untuk itu teman-teman ruangan untuk staffnya teman-teman disini nah ini kita koneksikan disitu teman-teman disini nanti kita juga bisa tambahin lagi disini biar bisa ditaruh disini teman-teman tapi mungkin untuk sekarang gak dulu kita kasih power ini 40 40 kayaknya cukup ini sih oh jadi kalau power kombi itu ininya lebih cepet sih teman-teman dibandingkan power filter sama power heater kayak gitu tapi kita pilih yang ini aja sih kayaknya lebih besar juga ternyata teman-teman kalau gitu kita taruh begini aja kok cuman gini doang ini modelnya oke lah kita taruh seperti ini oh suhunya ternyata butuh 88 teman-teman berarti hitter kita butuh hitter lebih banyak lagi ini animal oke kita mungkin taruh disini untuk ikan yang receh receh aja sih teman-teman ini jumlahnya totalnya 88 88 jadi disini kita kasih ikan-ikan yang gak gampang berantem teman-teman dan tentu aja yang bisa men-generate ini sih ini kita juga bisa input banyak ikan disini teman-teman coba kita kasih apa ini vending machine oke tapi sebelum itu coba kita lihat terlebih dahulu teman-teman ini kapasitas ikannya juga masih banyak itu jadi ada azure demoiselle kita tambahin lagi disini ada king demoiselle juga teman-teman kemudian royal drama sepertinya kita kasih disini juga harusnya masih bisa waduh itu kapasitas airnya sudah mulai menurun lagi teman-teman harusnya ini nanti kita butuh filter baru lagi mungkin nanti kalau ada ikan yang lebih besar kita bisa taruh disini teman-teman terus disini aku mau kasih yellow tongue ini juga teman-teman dia itu men-generate banyak ini ekologi kita taruh disini oke ini kita perlu ini atau ini juga bagus oke si grips kita bisa kasih disini teman-teman nice kemudian ini masih sisa 14 lagi kayaknya kita bisa kasih mana ya black shoulder fish sepertinya juga masih bisa teman-teman oke kita kasih cave nice ini juga masih cukup banyak teman-teman sisanya kita bisa kasih lagi sih ini bebatuan buat apa ya oh rock helps maintain basic water quality oh jadi ini kalau dikasih ini itu bisa meningkatkan ini teman-teman oke kalau gitu mungkin kita bisa tambahin ikan lagi yang lain mungkin bisa kita tambahin ini teman-teman atau mungkin kita tambahin royal drama lagi ini ikannya udah ada yellow tang kemudian apalagi king demoiselle udah ada dua teman-teman royal drama kita tambahin lagi mungkin oke deh kita tambahin lagi teman-teman disini oke masih tersisa cukup banyak juga yellow tang kita tambahin lagi mungkin oh ternyata masih cukup banyak juga teman-teman jadi ini bisa muat banyak ikan disini nih kita tambahin yellow tang 15 oke teman-teman kita tambahin lagi yellow tang 68 ini masih cukup terus kita tambahin royal drama lagi deh sebenarnya ini masih cukup sih teman-teman kita tambahin lagi kayak gitu soalnya untuk kualitas airnya juga masih cukup banyak tapi ini kita kasih tool station sama fillet yang kita taruh disini teman-teman wah kayaknya ini kita ada yang kelupaan bentar disini ini kita beginikan teman-teman terus ini kita demolish green 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 palette mungkin kita taruh sini kemudian orange palette kita kasih disini sama tools teman-teman biar gak kejauhan jadi kita taruh sini oke ini mungkin pintunya kita pindah ke sebelah sini saja oke nice jadi harusnya bakalan baik-baik saja disini ini juga masih banyak kapasitasnya oh jadi ada satu ikan itu bakalan ngurangin ininya cuma satu teman-teman oke nice kemudian disini ada vending machine teman-teman kita kasih vending machine di sebelah sini jadi mereka nanti bisa beli minuman disini kayaknya juga perlu kita kasih bench juga teman-teman oh vending machine kita disuruh bikin tiga teman-teman oke kalau begitu satunya mungkin kita taruh disini nah ini sekarang kita udah rank up teman-teman jadi level 4 kita dapat apa ini rocky overhang jadi ini kapasitas tempat sembunyi atau cave nya itu lebih besar teman-teman kemudian cap ini apa nih special oh jadi ini cocok buat itu teman-teman ikan-ikan besar seperti hiu kayak gitu kemudian disini ada longhorn cowfish waduh ini large hitter juga lebih banyak disini ada kelomang sepertinya ini teman-teman oke kita lihat congratulations on reaching rank 4 among the new animals you can unlock at this rank are the first crustaceans this blue knuckle hermit crab oh ya kelomang teman-teman kemudian is a great support animal because it doesn't need feeding and actually provides additional filtering waduh ini bagus teman-teman scavenger does not contribute to bioload of tank automatically fed when any other animal in the tank is fed oh dia itu termasuk crustacean ini maksudnya yang kayak gini teman-teman jadi ini bisa dimasukkan ke tempat-tempat yang lain ini dan ini bisa meningkatkan filter power juga you now have your final objective you may also receive optional objective from third parties in return for fulfilling set and require mandel over your reward oke berarti apa nih oh yang terakhir ini kita disuruh sampai 400 ini teman-teman jadi sepertinya kita meriset kelomang ini terlebih dahulu sih teman-teman karena ini cukup bermanfaat tapi kita coba lihat ke yang lain ini apa nih solar needs to be in a group of at least four reef square fish oke jadi kalau dia itu harus berkelompok teman-teman kemudian disini apa diselike food competitors cannot be housed with other species that eat green pellet oh jadi dia maunya cuman dia doang yang makan green pellet teman-teman kayak gitu jadi ini gak bisa dijadikan satu sama ikan yang lain yang sama-sama makan green pellet kalau ini makan apa ini ini benar-benar cukup bagus sih gamenya jadi buat nambah wawasan bahasa inggris juga oh dia gak bisa dijadikan satu sama bully kemudian apa nih armor has an effective size of eggs when calculating whether a predator can need it oke terus warning damage starfish with size oke kok decrease by one bukannya increase by one oke kita research yang ini terlebih dahulu teman-teman kemudian ini kita mungkin perlu ini terlebih dahulu teman-teman jadi kita tunggu sampai kelompoknya ini research kita tambahin disini teman-teman ini karena masih banyak spacenya nah ini teman-teman jadi karena disini kita jualan vending machine jualan minuman kayak gitu dan tidak ada tempat sampahnya otomatis jadi para pengunjung itu buang sampah sembarangan teman-teman dan emang agak sus agak mencuri gagan dan agak aneh juga kenapa kok gak disediakan tempat sampah teman-teman jadi kita harus bikin mana nih broom stand ini kita harus taruh di luar apa disini ya teman-teman coba kita taruh disini aja oh gak bisa di luar oh bisa teman-teman ternyata di luar oke kita taruh disini you can release the amount of time nah ini dia teman-teman kita bisa kasih loh kok gak ada oh ini dia teman-teman nah ini ada tempat sampah nah ini dong baru bagus tempat sampah kita taruh di kita bisa taruh disini kita bisa taruh sini juga ini kita taruh sini juga nah ini teman-teman kita juga mesti harus lihat message disini teman-teman disini ternyata ada seseorang yang menemukan apa ya semacam barang-barang yang udah gak dibakai lagi lah teman-teman semacam sampah tapi ini bisa dijadikan buat biasan atau dekorasi teman-teman jadi kita coba lihat disini ada dekorasi gak nah ini kok gak ada dekorasinya dimana oh ini dia kita harus pencet itu terlebih dahulu teman-teman jadi ini kita bisa ada misi tambahan juga terus tapi disini kok gak bisa kok masih belum ada kayak gitu jadi unlocknya harus bagaimana oh ini dia teman-teman jadi udah ter-deliver oke ada barel kita sebenarnya sudah punya barel disini sih tapi yaudahlah kita taruh disini terlebih dahulu kemudian build a tank with barrels nah ini harusnya barelnya bisa dipindahin kalau begitu oh iya bisa teman-teman kita taruh disini kemudian mana ya disini oh ternyata masih belum ada teman-teman dekorasi kita taruh disini teman-teman oke nice dan ini sekarang kita dapat apa ini wow i'm impressed when i look at the tank i'm transport to another time this morning actually when i found that pile of junk on the beach now that's art there is plenty more where that come from i'll supply you with as much as you need subject to a small handling fee i also have some point i also have some paint available which you can use to dekor your walls floor and tanks you will find it all in the infrastructure section of the building menu nah ini sekarang kelombangnya sudah selesai di research teman-teman kemudian mungkin ini kita perlu atau yang ini ini cukup besar juga saiznya teman-teman jadi ini sama ini tidak terlalu jadi masalah oke kita coba ini terlebih dahulu ini butuhnya cukup banyak teman-teman jadi harus lebih besar ini butuhnya dia butuh 4 ini kita pilih yang ini terlebih dahulu terus kita kasih coba kita lihat kita bisa kasih ke lombang disini teman-teman waduh tapi ini butuhnya dia 70 ini sih teman-teman filternya coba masih mau gak ya kayaknya udah gak mau deh teman-teman karena ini butuhnya 70 dan sekarang ada di 65 jadi kayaknya gak bisa nah ini sekarang kita udah berhasil mengunlock lords heater teman-teman jadi disini aku mau bikin aquarium lagi karena disini kita udah mulai lemot banget berarti kita nampaknya harus bikin aquarium baru teman-teman jadi disini kita coba 1 2 2 gapat mah 6 7 8 9 kita bikin segini teman-teman disini juga kita perlu seperti ini disini nanti kita kasih ruang lagi buat ini dan kayaknya ini juga kita perlu bikin itu sih teman-teman kita mundurin lagi disitu tapi disini kita tutup terlebih dahulu teman-teman disini kita tutup seperti ini terus nah ini kita tutup begini juga disini kayaknya perlu kita kasih pintu juga nih teman-teman nah kita kasih pintu disitu terlebih dahulu terus disini kayaknya ini bisa kita perlu kita mundurin lagi coba ini kita mundurin terlebih dahulu bisa ternyata udah terlanjur gak bisa kalau ini yang dipindahin bisa oke nice teman-teman disini ini kita bisa undurin seperti ini nah seperti itu jadi disini nanti ini apa ini oke terblok kok kok terblok ini kita pindah kesini terlebih dahulu teman-teman nah seperti ini disini ada peletnya teman-teman seperti itu jadi disini kita bisa taruh tapi disini sayangnya kita gak bisa sih berarti kayaknya pelet ini nanti bisa kita pindahin disini teman-teman kemudian disini nanti kita bisa tambahin entah itu entah itu filter atau heater gak masalah mungkin kita perlu tambahin meter teman-teman jadi ini kita pindahin disini terlebih dahulu seperti ini kemudian disini kita kita tambahin yang ini aja deh mungkin karena filter kita butuhnya sekitar 70 itu berarti harusnya ini udah cukup harusnya ini udah cukup begini oke ya ternyata nambahnya cuman sedikit teman-teman bisa gak itu kok nambahnya cuman 68 teman-teman gak sampai 70 ternyata kalau gitu ya ini kita jual aja dan untungnya kalau kita jual itu gak ada uang yang tereduksi teman-teman jadi aman kalau gitu kita pilih yang ini aja deh large filter Runa 72 ini kita bisa tambahin kelomang nanti disini teman-teman mana kelomang tadi nah harusnya disini kita bisa tambahin kelomang nah seperti itu teman-teman harusnya bisa nice bisa teman-teman masih bisa kita bisa kasih banyak banget ini teman-teman tuh kita bisa kasih banyak banyak banget kelomangnya disini kayak gitu tapi ya sudahlah terus ini apa ini oh akses ke blog kok bisa ke blog coba kalau ini kita pindah nah nah ini bisa oke kalau begitu terus disini kita tambahin aquarium yang lagun tank lagi teman-teman satu dua nah kita taruh di sebelah sini seperti itu seperti itu terus nanti disini kita tambahin seperti ini juga teman-teman jadi ini kita tutup seperti ini terlebih dahulu terus filter 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 mana filter basi pump kayaknya kita taruh disini saja teman-teman harusnya disitu bisa nah disitu bisa teman-teman nice kalau gitu terus atau ini kita pindah terlebih dahulu disini harusnya masih muat banyak ini kalau ada fitur copy ini lebih enak teman-teman large filter kita bisa taruh disini seperti itu kemudian ini ada power kombi tapi so far masih belum ada ini kalau 2 totalnya 80 teman-teman ini 1 jadi kayaknya kita cukup kasih yang ini aja sih oh ternyata disini ada ini juga teman-teman ada paint kayaknya bisa kita paint disini oh iya bisa kita ganti ininya teman-teman bagus sih oh ternyata gak ada biayanya jadi bagus oke blue paint coba kita lihat kita ganti oh blue paint berarti yang ini teman-teman terus sekarang tropical ini sepertinya yang model pantai oke nice kita samain terlebih dahulu aja deh kita bikin seperti ini terlebih dahulu teman-teman kemudian disini coba coba kita lihat 100 suhunya juga masih udah bagus seperti ini tinggal kita kasih beberapa ikan disini teman-teman coba kita kasih ikan yang baru ikan yang baru tadi mana ya dia oh ini dia dia gak mau kalau ada yang ikan lain yang ininya makan green pellet juga dan ini masih di research jadi oke lah kita taruh sini 1 2 udah 7 4 habis itu ikan yang lain coba kita ikan-ikan yang baru tadi mana ya oh kita ini masih di research teman-teman belum selesai tinggal dikit lagi kayaknya ini bisa deh kita oke sekarang ini kita udah mengunlock rift square real fish dan disini dia itu butuhnya ini teman-teman harus berkelompok kayak gitu jadi kita tambahin mana tadi ya nah ini dia disini harus ada 4 ekor ikan ini teman-teman nah itu udah mulai cukup terus sepertinya ini kita kekurangan ini teman-teman kualitasnya coba kita tambahin waduh gak muat oke kita tambahin ini terlebih dahulu dia butuh rumah kita kasih rocky overhang kita taruh di sidi deh nice disini juga masih kurang ada gak ya yang nambah ini teman-teman ada yang nambah kualitas udara gak seagrips eelgrave oke kita coba tambahin ini oke nice pas banget teman-teman jadi ini ada yang nambahin kualitas udara cuman sayangnya teman-teman disini harusnya dikasih keterangan dia itu nambah itu sih nambah berapa kualitas udara kayak gitu kualitas air maksudnya sayangnya itu gak dicantumin jadi kita gak tau nambahnya berapa-berapa kayak gitu jadi kayak minim dalam itu teman-teman kalau mau ngatur strateginya kayak gimana gimana kayak gitu terus disini kita kasih bangku teman-teman kita mana fasilitas publik nah ini fasilitas publik kita taruh disini sama sini terus ada vending machine kita taruh sini teman-teman terus kita kasih sampah disebelah sini kita kasih kursi juga ada disini teman-teman biar gak kecapean mereka nah ini kita juga bentar lagi udah 400 kira-kira apa yang kurang ya ini longhorn longhorn ini dia apa nih warning may it or damage starfish with size harusnya aman ya makanya animal kukus teman-teman armored animal scan count us twice the size when determine whether they can be eaten by predator jadi itu semacam kayak ikan puff gitu loh teman-teman jadi kalau dia merasa bahaya iya emang oh iya bener puffer fish teman-teman jadi nanti kalau misalkan dia itu merasa bahaya atau mau dimakan sama predator ini nanti jadi dua kali lipat teman-teman jadi harus diperhatikan ruangannya kayak gitu oke ini menambah terus bentar lagi terus ini kita kayaknya perlu tambahin ikan apa ya teman-teman nah ini dia teman-teman kita udah berhasil nyentuh 400 teman-teman oke jadi ini kita bisa lanjutkan bangun 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 disini teman-teman kemudian atau kita bisa langsung lanjut kesana teman-teman jadi mungkin di episode kali ini kita cukup sampai disini aja teman-teman tapi kita coba lihat ke ini terlebih dahulu baru kita akhiri oke disini teman-teman bisa langsung disini yaudah teman-teman kita langsung akhiri aja episode kali ini jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman di dua campaign pertama di dua misi pertama di mode campaigns dari mega aquarium jadi cukup menarik game tycoon atau management tentang aquarium dan ikannya jenisnya kayaknya banyak banget teman-teman itu rankingnya atau levelnya masih level 3 tadi itu ikannya juga udah cukup banyak dan bervariatif teman-teman dan entah sampai berapa level lagi yang bisa kita unlock jadi nanti bakalan lebih banyak ikan juga bakalan lebih banyak fasilitas atau equipment yang lain teman-teman dan itu masih main itu sih best gamenya padahal aku ini ada DLC nya juga fresh water sama ancient apa gitu namanya lupa oke dan mungkin segitu dulu episode kali ini thank you buat kamu yang udah nonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan tulis pendapat kamu tentang game ini di kolom komentar oke thank you bye bye